selamat datang di channel jagad edukasi pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran akhidah akhla kelas 2 SD atau MI semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi atau di bagian playlist juga ada dan mari kita mulai latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran akhidah akhla kelas 2 SD atau MI semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya let's go mengucapkan la ilaha illallah dapat menghilangkan a. kesusahan b. ketentraman c. kebahagiaan maka jawaban yang benar adalah a. kesusahan mengucapkan la ilaha illallah dapat menghilangkan kesusahan a ya jawabannya Allah memiliki sifat al-kudus artinya Allah maha titik titik a. maha suci b. pemelihara c. pencipta maka jawaban yang benar adalah a. maha suci Allah memiliki sifat al-kudus artinya Allah maha suci a jawabannya pencipta alam semesta dan isinya yaitu a. manusia a. manusia b. Allah subhanahu wa ta'ala c. nabi maka jawaban yang benar adalah b ya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta dan isinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala b jawabannya kalimat tahlil dibaca ketika wirid setelah salat sebanyak titik titik kali a. 35 kali b. 31 kali c. 33 kali maka jawaban yang benar adalah c. 33 kali ya jawabannya kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat a. tahmid b. tauhid c. takbir jawaban yang benar adalah b. tauhid di kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat tauhid b jawabannya kita lanjut soal nomor 6 bunyi kalimat tahlil adalah bunyi kalimat tahlil adalah a. subhanallah b. la ilaha illallah c. alhamdulillah maka jawaban yang benar adalah b. la ilaha illallah bunyi kalimat tahlil adalah la ilaha illallah b jawabannya kebalikan dari rajin adalah a. pandai b. malas c. pintar jawaban yang benar adalah b. malas di kebalikan dari rajin adalah malas sebelum berangkat ke sekolah Erika selalu membantu ibunya menyapu halaman rumah Erika anak yang titik-titik a. percaya diri b. rajin c. jujur maka jawaban yang benar adalah b. rajin sebelum berangkat ke sekolah Erika selalu membantu ibunya menyapu halaman rumah Erika anak yang rajin b jawabannya di bawah ini yang merupakan contoh sifat percaya diri adalah a. ragu-ragu dalam menjawat ulangan b. mencontek teman saat ulangan c. mengerjakan ulangan sendiri maka jawaban yang benar adalah c. mengerjakan ulangan sendiri itu ya sikat malas selalu diakhiri dengan titik-titik a. kesenangan b. kegembiraan c. penyesalan maka jawaban yang benar adalah c. penyesalan sikat malas selalu diakhiri dengan penyesalan c. jawabannya anak yang malas belajar akan menjadi titik-titik a. senang b. pandai c. bodoh jawaban yang benar adalah c. bodoh anak yang malas berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan disebut a. jujur b. rajin c. percaya diri maka jawaban yang benar adalah a. jujur berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan disebut dengan jujur a. jawabannya kita bermain oke ketika bermain kita harus selalu ingat a. waktu b. mainan c. harga maka jawabannya benar adalah a. waktu ketika bermain kita harus selalu ingat waktu a. jawabannya sikap berhati dalam melakukan pekerjaan disebut a. malas b. pandai c. rajin jawaban yang benar adalah a. ayah malas jawabannya sikap berat hati dalam melakukan pekerjaan disebut malas sebelum dan sesudah pelajaran harus titik-titik a. bermain b. bernyanyi c. berdoa maka jawaban yang benar adalah c. berdoa sebelum dan sesudah pelajaran harus berdoa ketika membaca Al-Quran dianjurkan menghadap titik-titik a. timur b. kiblat c. utara jawaban yang benar adalah b. kiblat ketika membaca Al-Quran dianjurkan menghadap kiblat dalam bermain yang kalah tidak boleh marah dan yang menang tidak boleh a. sedih b. sombong dan c. kecewa maka jawaban yang benar adalah b. sombong dalam bermain yang kalah tidak boleh marah dan yang menang tidak boleh sombong jawabannya adalah b. ok itulah latihan kita pada hari ini silahkan tutup video lainnya dengan cara mengklik bagian kotak di bawah ini terima kasih jangan lupa klik tambah subscribe